Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 39 tahun 2016 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Pertanggal 31 Mei 2016, bank atau lembaga penerbit kartu kredit diwajibkan melaporkan data transaksi nasabah kartu kredit yang bersumber dari billing statement. Menurut Samon Jaya, Kepala Kanwil DJP Sumsel Bubble yang ditemui Senin 23 Mei 2016 menyampaikan sampai saat ini perbankan di Sumsel belum ada yang merasa keberatan dengan peraturan ini karena tujuannya hanya sebagai pembanding yaitu untuk mencocokkan profil transaksi kartu kredit seseorang dengan profil kewajiban pembayaran pajaknya. Diharapkan wajib pajak melaporkan SPT secara benar, jelas dan lengkap. Pajak itu tetap ada dua, PPH dan PPN. Satu lagi kalau mau kita tambah PBB. Nah kita ini sebenarnya akses data saja bahwa pengguna kartu kredit terutama nanti melakukan pembelian-pembelian terhadap satu jenis barang, itu kita lihat apakah pengeluaran dia terhadap kartu kredit ini sesuai enggak dengan omset atau sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan di SPT. Itu aja intinya. Kalau misalnya penggunaan kartu kredit setahun itu misalnya taruhlah 50 juta, tapi penghasilan dia lapor di SPT itu di atas 100 juta, selesai sudah itu. Tapi kalau sebaliknya terjadi, dia pembelian di kartu kredit, membeli barang-barang dan segala macam gitu ya. Totalnya 100 juta, tapi lapor di SPT penghasilan cuma 50 juta, nah di situ yang jadi persoalan. Samon menambahkan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki daftar nama-nama pemegang kartu kredit di Sumso, karena peraturan ini mulai berlaku dan efektif per tanggal 31 Mei 2016. Terima kasih.